Sementara itu, Saudara Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak akan lakukan rekayasa lalu lintas pada malam pergantian tahun di Pontianak. Ya, rekayasa lalu lintas kali ini tidak ada rencana untuk penutupan jalan, hanya buka tutup arus kendaraan. Sementara itu, Saudara Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak berlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan utama. Arus lalu lintas akan dibuat satu arah di Jalan Gajah Mada, dari arah Simpang Flamboyan menuju Simpang Diponegoro, dari Jalan Tanjung Pura menuju Jalan Imam Bonjol, juga diberlakukan lalu lintas satu arah. Rekayasa lalu lintas kali ini tidak ada rencana untuk penutupan jalan, hanya buka tutup arus kendaraan berlaku mulai pukul 17.00 pada 31 Desember 2022 hingga pukul 01.00 pada 1 Januari 2023. Rencana penyekatan diberlakukan di Bundaran Untan, Simpang Flamboyan, Bundaran Kota Baru, Simpang Garuda, Simpang Diponegoro, Simpang Tanjung Raya, Simpang Pajak, dan Simpang PI. Rencana rekayasa lalu lintas pada malam tahun baru, ada beberapa jalan yang akan kita lakukan rekayasa. Yang pertama di Jalan Gajah Mada, Jalan Gajah Mada kita akan lakukan sistem satu arah, yaitu dari Simpang Flamboyan menuju Simpang Diponegoro, atau Jalan Agusaling, itu mengarah satu jalur, satu arah menuju Simpang Diponegoro. Setelah itu belok kanan ke Agusaling menuju Jalan Tanjung. Masyarakat di Himbau tidak berkumpul di Jalan saat malam pergantian tahun, demi kelancaran harus selalu lintas di titik keramaian. Terkait pengamanan malam tahun baru, Polresta Pontianak melibatkan sedikitnya 1.296 personel gabungan, Polri, TNI, Dishub, dan Satpol PP. Terima kasih telah menonton!